Intro Acara ini disponsori oleh Ya jadi itu intinya Oke bukan karena Sombok itu berkaitan tentang Dia pakai apa Dia beli apa Dia punya apa enggak Tapi sombong itu tentang hati Bagaimana keadaan hati seorang hamba itu Ini tadi kan kita udah bicara sombong Biar lebih dalam lagi Jadi biar kita nengok orang itu Gimana sih ciri-ciri orang sombong itu Jadi kita tahu nanti ini Ketika kita berjumpa Dengan seseorang gitu Jadi kita udah tahu ini anak ini sombong atau enggak nih Ya kembali tadi Bang Padir Gak bisa kita Gak bisa kita Jaks ataupun Hakim Ini pasti orang sombong Cuman kita punya istilahnya Itulah Kalau misalnya kita Zon pun itu kan persangka buruk Jadi kan Persangka kita Makanya Ketika kita berinteraksi dengan orang itu Atau kita melihat sesuatu itu Nah ini Sombong Yang pertama itu menolak kebenaran Misalnya itu kan Ada seseorang yang menyampaikan kebenaran Menyampaikan nasihat Ataupun nanti menyampaikan suatu petua Yang mana mungkin Ya kita tahu nasihat itu memang berat gitu Untuk diterima Tapi kan ada sesuatu kondisi Yang mana manusia itu mungkin menolaknya gitu Menolak kebenaran Abang Bapak Adil misalnya menasihati gitu kan Jangan lakukan itu Tinggalkan itu Itu perbuatan yang dicelat Tulis sebagainya Langsung dia berkata Alah urus aja urusanmu sendiri gitu Dia gak terima Gak diterima gitu Oh itu berarti termasuk orang sombong Orangnya sombong Udah jelas gitu kesombongannya Dia mana Bagaimana seseorang itu bisa menolak Al-Quran Seseorang menolak sunnah Hadis Menolak perkataan para sahabat Menolak perintah Allah Menolak perintah Allah gitu Berarti ketika misalnya kita sampaikan kebenaran Yang ditentangnya itu bukan hanya kita gitu loh sebenarnya Tapi Allah Rasulullah Juga ikut tertentang oleh Pembicaraannya Oleh sikapnya gitu Masa dia gak mau nerima kebenaran dari Al-Quran dan Hadis Kita sampaikan kebenaran Malah dia nolak Atau mungkin langsung berkata Urus aja urusanmu sendiri gitu Gak usah kau urus-urus aku Urusanmu aja masih banyak yang salah Ini udah urusan-urusanmu Urusan orang lain pula antum sibuk Terus sering ucapan demikian kan Itu termasuk ucapan yang sombong Sekarang banyak Masing-masing aja Urus aja Surga ku bukan urusanmu Neraka Iya kan Ada perkataan yang kan Itulah perkataan yang sebenarnya Ya bisa kita definisikan sebagai sifat yang sombong Tapi ingat Jangan serampangan Langsung main hakim sendiri Wih itu pasti sombong Sampai-sampai zone kita buruk Dan terus membicarakan ya Fulan itu sombong Orangnya Fulan itu sombong Tinggalkan lah Satu sisi itu juga jelek Lebih baik kita urus aja urusan sendiri Kalau kita lihat sifatnya demikian Kita tinggalkan sifat tersebut Kemudian yang kedua tadi Rum tunas Rum tunas itu Itulah kita Merendahkan Menyepilihkan orang lain Kamu bodoh Berarti anda tadi termasuk ya Termasuk lah Karena Dia jelas gitu Menyepilihkannya Untuk sepilihkan Atau merendahkan orang lain Misalnya Kamu bodoh Aku yang paling pintar Ah liatlah pekerjaan Cuman OB nya Tengok aku nih Manager Tengok aku nih Direktur gitu Aku punya duit banyak Gajiku banyak Ah itu Dia Gajinya sedikit Gak bisa beli-beli apa-apa Tengok aku di mobil Mewah Rumahku megah Itu kan perkataan-perkataan Sombor Dan na'udubillahnya Ada sebagian Manusia itu Dia posting di sosial media Di upload Apa yang dia punya Aku punya ini Aku punya itu Aku punya ini Oh iya bang Yang Mbak Melahji Untuk upload ke sosial media itu kan Kalau misalnya kita upload nih Untuk niatnya itu Biar orang termotivasi Termotivasi Itu termasuk sombong Atau gimana Iya gitu Sebagaimana yang kita sampaikan Sama Bang Bili tadi Yang kita Anu'ana sampaikan Ya kita Walaupun niatnya itu motivasi Ya alhamdulillah Jika ada yang mengambil motivasi Itu sebuah nilai Jika ada yang termotivasi Alhamdulillah Tetapi Ada sebagian orang-orang Itu kan hati manusia Gak bisa kita kontrol Hati manusia itu Gak bisa kita Samakan semua Gimana maunya gitu Ada orang-orang itu Yang hatinya bersih Yang selalu berhusnutut Mungkin gak bisa termotivasi Tapi ada juga Hati manusia itu Yang kotor Hasad Yang semua Tindakan manusia itu Dinilai negatif Ada sebagian orang-orang Seperti itu Ya intinya Kalau memang niatnya Si Fulan ini ingin Menyampaikan kebaikan Memotivasi seseorang Ya alhamdulillah Tapi ingat Selalu jaga hati Perbaiki niat Perbaiki hati Dan niatkan itu Hanya untuk mencari Ridho Allah Bukan mencari Pujian Ataupun Ingin mendapatkan Sanjungan dan posisi Di tengah manusia Langsung kayak disini Ingat Makanya Dan ingat Jangan Sepilih Ataupun Sembarangan Mempunis seseorang Sombong Kita tidak Ada hak Cukup dia dan Allah Yang tahu tentang Isi hati dan niat Yang sebenarnya Kecuali udah jelas gitu Kesombongannya Ada juga nih Yang bilang kayak gini Pernah gak Bang Padil dengar Perkataan yang misalnya gini Aku buat kayak gini kan Aku ini bukan sombong ya Aku ini bukan sombong ya Pernah kan Pernah kan Aku kan bukan sombong ya Cuman ini fakta gitu Ini fakta Sebelum Beritahu Itu Sombongnya Tapi dia Klarifikasi dulu Atau Pembenaran dulu nih Aku ini gak sombong ya Iya Kan ada kan Tapi sebetulnya ditunjukkan Iya ditunjukkan Sama aja Sama aja sebenarnya Makanya bilang Banyak sih sekarang Banyak kan Di sosial-sosial media kan Disitu diumbar semua Dengan alasan Ingin motivasi Ya baik Sebagai mana yang anak bilang tadi Bang Padil Baik Cuman itu ya Hati-hati Kehati-hatian ya Kehati-hatian kita Lebih baik kita tinggalkan perkara itu Oke Aku ini bilang ini Bukan sombong ya Aku ini bukan sombong Aku ini bilang ini Supaya kalian termotivasi Aku tuh Ini juara ini Aku menang lomba ini Bukannya sombong ya Bukannya sombong ya Tapi ini Ya Fakta gitu Sama aja sebenarnya Dan orang-orang pun Enggak berpikir Alah Sombong juga Persangka manusia demikian Daripada kita jatuh demikian Kan lebih baik Meninggalkan gitu Mencari yang lebih Bermanfaat Menghindari Oh iya bang Masalah sombong nih Ini hampir-hampir Menurut sama Ria ya Iya Itu Gimana cara kita membedakan tuh Kalau orang nih Sombong nih Atau orang nih Oh ini Ria nih Mau nampak-nampakkan Baju barunya Atau sombong Itu gimana tuh Cara kita membedakan itu Bedanya itu Sama Sombong ini Sombong ini terkait Tentang sifat Sedangkan Ria itu Terkait tentang amalan Paham kan Jadi berawal dari sifat Jatuhnya keamalan Seseorang misalnya Bersombong diri Terhadap apa yang dimilikinya Terhadap apa yang dilakukannya Sehingga dia berbuat itu Bukan lagi menghadapi Allah Tapi dia Melakukan hal tersebut Mengucapkan hal tersebut Sebagai Sarana untuk mencari Pandangan manusia Agar tertuju sama dia Agar mendapatkan pujian Sama orang Dari orang Akan mendapatkan Sanjungan dari orang Oh Masya Allah Orangnya itu demikian Oh Masya Allah Fulan itu demikian Oh Masya Allah Fulan punya segalanya Dia baik Dan lain sebagainya Jadi Digarakan sifat Sombongnya itu Dia mengumbar Kebaikannya itu Dan jatuh pada amalannya Sehingga amalan itu Tidak lagi dia ikhlaskan Karena Allah Tetapi karena manusia Jadi Berawal dari kesombongan Jatuh pada Ria Dan orang yang berbuat Ria Pasti ujung-ujungnya Bersembong diri Pasti dia sombong sih Itu dia Tau gak pertama sekali Orang yang sombong Di permukaan bumi ini Dari makhluk Allah Itulah Iblis Kenapa Tau gak Itu makhluk Allah Yang pertama kali sombong Pernah dengarkan Cerita tentang Iblis Yang tak mau sujud sama Adam Oh Nabi Adam itu ya Oh iya Yang mana seluruh malaikat Dan para Malaikat itu Menolak Enggak lah Malaikat sujud Dan para Iblis Iblis itu yang menolak Jadi Allah itu memerintahkan Semua makhluk Baik itu malaikat Dan Iblis itu Untuk bersujud Kepada Adam Ala Wastakbar Dia bersombong diri Menolak Si Iblis ini Dia mengatakan Ini perkataan Iblis Aku tercipta dari api Sedangkan Adam Tercipta dari Tanah Aku Diciptakan Dengan Kelebihan Sedangkan Adam Hanya diciptakan dari Banyak kekurangan Demikian Kesombongan Iblis itu Sehingga pada saat itu Hanya malaikat Yang sujud Karena atas Perintah Allah itu Selainkan Sedangkan Iblis Menyombongkan Dia dunia Tidak mau bersujud Itulah Sebab Jadi Kenapa Iblis itu disebut Orang yang paling sombong Dan makhluk Paling sombong Karena dia menolak Kebenaran Perintah Allah Dua-duanya dapat Ibang Bili Pertama Dia menolak Perintah Allah Yang kedua Dia bersombong Diri Menyepilikan Adam Adam tercipta dari Tanah Sedangkan aku Tercipta dari Api Aku lebih mulia Daripada Adam Nah itu Kedua-duanya ada kan Itu bermula Dari Iblis Yang menyombongkan Dirinya Kepada Adam Dan menolak Perintah Allah Untuk sujud Kepada Adam Itulah Asal mulanya Jadi orang yang sombong Secara tidak langsung Telah mengikuti Iblis Sombong ini termasuk dosa kecil Itu dosa besar Bisa aja itu dosa besar Kalau Ya Memang dosa Kalau misalnya dosa kecil Dalam Al-Kabair itu Sombong bisa termasuk dosa besar Ria aja dosa besar Ria aja dosa besar Sombong dosa besar Ria dosa besar Iya Bisa termasuk dosa besar Al-Kabair di Ibn Nukawim itu Menulis dalam Kitab Al-Kabair itu Dosa-dosa besar itu Termasuk sifat sombong Karena yang boleh sombong Itu hanya Allah Makhluk Gak boleh sombong Kalaupun Itu yang boleh Berhak sombong Di jagad raya ini Hanya Allah Allah maha besar Allah maha segala-galanya Berarti yang lain kecil Kecil Kita gak boleh sombong Dan Barang siapa yang sombong Itu dosa besar Kenapa Karena dia telah Menyamakan dirinya Dengan Allah Berarti kita harus Bertobat Bertaobat lah Sadar diri Tinggalkan Sifat-sifat demikian Merasa tawabu Rendah diri Kita diperintahkan Untuk merendah diri Siapalah kita ini Apalagi Jaman sekarang kan Banyak orang-orang Yang hijrah Menampakan Itu Termasuk Misalnya kan Yang kita berwijrah Yang dulunya kita Apa Pakaiannya Isbal Sebagainya Sekarang Sudah Di bawah mata kaki Atau di atas mata kaki Dipotong Dipotong Terus jenggotnya Udah lebat Udah lebat Itu termasuk Sombongnya Atau Gimana Belum tentu sih Kan Baik lagi Sombong kan Perterahat Kalau masalah Sangannya Gajenggrang Jenggotnya Lebak Mungkin itu Proses perubahan Alhamdulillah Alhamdulillah lah Kita Cuman yang Mungkin Maksud Bampadil Ada sebagian Oknum Kita sebutnya Ada sebagian Ikhwan kita Misalnya Dia baru Ngaji Misalkan Baru belajar Baru kenal Sunnah Atau Baru belajar Kepada Kepada Tiba-tiba Langsung Meninggi Langsung Tahzir 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 Bilang Ustadz Itu demikian Ustadz Itu demikian Tidak usah Ambil ilmu Dari dia Si pulan Itu Banyak Celaan Si ikhwan Itu Keluar Dari Al-Sunnah Ada sebagian Ikhwan Demikian Itu Anak Katakan Jangan Sampai Kita demikian Itu Sifat Yang buruk Itu Sifat Kesombongan Juga Ada Sebab Banyak Ikhwan Demikian Yang baru Ngaji Mungkin Dia ngaji Yang pun Lewat Online Follow Akun Instagram Sunnah Ataupun Nonton Youtube Dia akan Bermodal Itu aja Dia udah Serampangan Menyampaikan Fatwa Serampangan Menyampaikan Suatu Pendapat Mencelah Ustadz Ustadz Kemudian Mencelah Ikhwan Yang lain Padahal Dia hanya Berbekal Ilunya Sedikit Dia berani Berbicara Lebih Tinggalkan Berarti Intinya Dari ini Kalau Niat kita Tulus Ingin Berdakwah Misalnya Menampakkan Misalnya Kita Pakaian Rapi Seperti Allah Menyukai Keindahan Kita Maka Rapi Yang Dulu Kita Celananya Isbal Sekarang Sudah Terpotong Setelah Kita Sudah Beda Berarti Kalau Misalnya Kita Biar Orang Tertarik Untuk Masuk Ke Sunah Itu Gak Apa Kita Aja Itu Namanya Siar Siar Berarti Bukan Teman Sombong Kan Yang Nyombong Kan Itu Maksudnya Kita Merendahkan Tidak 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 Kalau misalnya dakwah Akhir Antum Celana Antum Lihat Anah 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 Sesuai Dengan Hadis Nabi Itu Tidak Masalah Itu Sebagai saranada Wasiar Tapi Jangan Tengok Celanaku Meritnya Lepis Inilah Celana Inilah Baju Itu Itu Baru Sombong Namanya Inilah Baju Baru Ini Tinggal Zaman Gitu G Baru Di Sini Itu Dia Kalau Misalnya Sarannya Siar Itu Dakwah Kalitafad Dalmashkur Gapapalah Itu Baik Dakwah Tapi Intinya Itu Ingat Bahwasanya Sombong Ini Sifat Berarti Tergantung Di Hati Kita Kalau Di Hati Kita Berarti Kalau Hati Kita Ingin Berdakwah Ingin Menampakkan Siar Siar Islam Kepada Khalayak Itu Gak Bapak Bagus Alhamdulillah Tapi Ingat Perbaiki Hati Perbaiki Nian Tujukan Niat Itu Untuk Siapa Kalau Misalnya Niat Kita Awalnya Udah Betul Ingin Menampakkan Siar Kemudian Di Tengah Udah Belok Niat Kita Ingin Oh Ini Ada Ada Demikianlah Perkara Hati Kalau Misalnya Niat Kita Ini Awalnya Udah Ikhlas Maksudnya Udah Betul Betul Ingin Menampakkan Siar Kemudian Di Tengah Udah Belok Ingin Oh Ini Ada Ada Apa Itu Gimana Demikianlah Perkara Hati Itu Apakah Amal Kita Diterima Menampakkan Siar Atau Gimana Imam Sofyan Assawri Berkata Yang Rewet Yang Artinya Demikian Tidak Sulit Untuk Memperbaiki Sesuatu Selain Memperbaiki Hatiku Yang Terkait Ada Niat Itu Yang Paling Sulit Untuk Diperbaiki Setingkat Ulama Imam Sofyan Assawri Begitu Juga Dengan Ulama Yang Lain Perkara Niat Ini Hati Kita Tidak Meniadakan Atau Menafikan Sesuatu Yang Sebagaimana Bang Padil Akan Berubah Niat Di Tengah Jalan Cara Kita Kembalikan Lagi Luruskan Niat Seperti Semula Ada Nanti Misalnya Kita Penuntut Ilmu Ataupun Nanti Ada Ikhwan Ya Ilmunya Sudah Masya Allah Ataupun Dia Sudah Memiliki Harta Telah Memiliki Jabatan Yang Awal Niatnya Itu Baik Niatnya Itu Itu Telah Mendapatkan Harta Itu Telah Mendapatkan Ilmu Itu Dia Berubah Niat Diniatkannya Itu Untuk Mencari Perhatian Manusia Ditujukannya Untuk Mendapatkan Sanjungan Manusia Ada Kujian Tapi Caranya Adalah Kembalikan Lagi Niat Memang Gitu Namanya Juga Hati Manusia Gampang Terbolak Badi Makanya Sulit Sulit Karena Hati Itu Istilahnya Berbolak Badi Makanya Rasulullah Mengajarkan Semua Doa Apa Doanya Allahumma Ya Mukallibal Qulub Tabbit Qulub Bana Ala Dinik Ya Allahumma Ya Tuhanku Tetapkan Hatiku Ini Teguhkan Hatiku Ini Dalam Ketaatan Kepadamu Kita Meminta Istianah Kepada Allah Untuk Senantiasa Menjaga Hati Kita Dan Meneguhkan Hati Kita Di Atas Kebenaran Karena Kita Tidak Tahu Bang Padir Amal Itu Tergantung Pada Akhirnya Kita Sekarang Alhamdulillah Berikan Kemudahan Mengenal Da'wah Yang Baik Da'wah Sunnah Tapi Kita Tahu Di Akhir Kita Akan Mati Seperti Apa Kita Tahu Nanti Allah Berikan Niamat Yang Berlimpah Berikan Niamat Berupa Pekerjaan Yang Halal Pekerjaan Yang Mencukupi Nafkah Yang Halal Nafkah Yang Mencukupi Untuk Keluarga Kita Tapi Ujung Ujung nya Allah Balikan Hati Kita Menuju Jalan Yang Haram Tapi Itulah Minta Istianah Kepada Allah Dan Terus Bertawadu Dan Terus Merendah Diri Anggap Diri Ini Tidak Ada Apa-apanya Umar Ibn Khattab Menyampaikan Tiga Tahapan Seseorang Itu Dalam Menuntut Ilmu Pernah Dengar Tiga Tahapan Yang Pertama Baru Ngaji Satu Bulan Masya Allah Dia Udah Menganggap Setara Dengan Asatiza Ada Sebagainya Itu Semoga Ada Ini Sesat Ini Keluar Dari Al-Sunnah Itu Pertama Belajar Kalau Dia Mencukupkan Saja Di Fase Ini Celaka Lagi Celaka Orang Seperti Ini Tapi Dia Ketika Dia Terus Memperdalam Ilmunya Terus Belajar Terus Mengenal Agamanya Dia Akan Perlahan-lahan Naik Ketahap Kedua Dia Akan Merasa Tawadu Dia Akan Mulai Bersikap Tawadu Ketika Dia Melihat Orang Lain Dia Akan Merasa Orang Itu Lebih Baik Daripada Aku Ketika Dia Bertemu Dengan Orang Dia Lebih Pantas Daripada Aku Aku Demikian Aku Ini Jauh Lebih Jauh Lebih Bawah Ketimbang Dia Berarti Sifat Sepelinya Udah Nggak Ada Nggak Ada Lagi Dia Udah Mulai Sadar Diri Tentang Posisinya Terus Yang Ketiga Ini Tahapan Yang Terakhir Dan Itu Merupakan Tahapan Yang Paling Mulia Selain Dari Sikap Tawadu Dia Sudah Sikap Tidak Tahu Apa Dia Merasa Dirinya Ilmu Padi Semakin Berisi Semakin Merunduk Dan Ini Sikap Penuntut Ilmu Maka Ketika Kita Sudah Belajar Nggak Usah Kita Terlalu Congkak Terlalu Angkuh Aku Hafal Ini Aku Punya Ini Cukup Dan Ingat Sebuah Pepatah Mengatakan Anak Senja Kalau Mutiara Itu Jatuh Kelumpur Tidak Akan Merubah Nilai Dan Eksistensinya Dia Tetap Mutiara Mutiara Tetap Mutiara Jatuh Kelumpur Jatuh Kesampah Ketika Dipungut Dia akan Tetap Mutiara Demikian Makanya Demikian Tidak perlu Kita menyampakkan Diri kita Akulah Orang Yang Hebat Akulah Orang Yang Luar Biasa Akulah Yang Memiliki Segalanya Orang Yang Benar Memiliki Kemuliaan Itu Walaupun Dia Hanya Diam Pasti Orang Akan Tahu Dia Orang Yang Hebat Dia Orang Tanpa Dia Mempromosikan Dirinya Tanpa Dia Mengharapkan Pujian Dari Orang Orang Tahu Ini Orang Yang Berkualitas Paham Enggak Jadi Tidak Perlu Kita Oh Aku Punya Baju Baru Menampak Menunjukkan Biasa Paham Paham Kedepannya Enggak Sampong Lagilah Karena Kita Enggak Tahu Bisa Jadi Orang Di Sebelah Kita Yang Kita Nampak Biasa Tahu Di Sebenarnya Dia Adanya Dia Punya Ataupun Dia Lebih Berima Lebih Kita Sombong Lihat Yahwan Saudara Kita Oh Dia Masih Berbuat Maksiat Dia Dia Pasti Ahli Neraka Dia Pasti Buruk Hidup Nggak Waktu Dia Bertobat Kita Sudah Sombong Diri Merendahkan Dia Tergelincir Hidup Itu Berputar Ibarat Roda Berputar Ada Kalian Kita Di Bawah Ada Kita Di Atas Atau Sebaliknya Sesungguhnya Allah Itu Lebih Menyukai Istighfarnya Seorang Pemaksiat Ketimbang Apa Zikirnya Orang yang Solih Tapi Sombong Wala-wala Kita Nyumpahkan Tengok Di Bajuku Pakaian Sudah Pakaian Sunnah Tapi Tiap Hari Celaan Sombong Sama Orang Lain Ketimbang Orang Yang Biasa Saja Yang Mungkin Masih Terbelenggu Terbelenggu Maksiat Tapi Dia Berusaha Untuk Memperbaiki Dirinya Terus 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 Akhirnya Dia Bertobat Dan Itu lebih Allah Cintai Oke Kedepannya Nggak Sombong Lagi Lamp Eh Tapi Ngomong Baju 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 Mana beli Anda Beli Anda Dibelikan Ini Hadiah Di Nggak Tau Lahan Coba Tengok Dimana Anda Beli Di Apa Di Di Lewat Sabram Namanya Apa Di Muslim Ya Muslim Masya Allah 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 Baguslah Enak nggak bahannya Sejauh ini sih Ini nyaman Adem kan Nyaman Sejuk kan Cocok sih sama Masya Iya terus Apa namanya Selain kainnya itu Kan cuman Tampilan juga trendy Gitu Mewah Masya Allah Masya Allah Berapa harganya kiranya Itu Nanti Ini cat aja Pak adminnya Yang pasti worth it sih Iya lah Kantong-kantong ini ya Kantong-kantong ini Ya lah Bang Mana nih habisnya Nah balik lah Sepertinya Oke lah Masya Allah Warakallah Masya Allah Masya Allah Udah Allah Yolah Masya Allah Tidak Ya Sya Allah Terima kasih telah menonton!